Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus, kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangki serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TAS.com pada Kamis 25 Mei, jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Lieutenant General Igor Konasenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan tiga drone berkecepatan tinggi menyerang kapal Armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turki Steam dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur Laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Terima kasih telah menonton!